Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners, karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, batu tulis di kecamatan Bogor, selatan kota Bogor menjadi korban penipuan. Pengendara mobil tidak membayar, selesai mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Aksi pun terekam CCTV dan menunjukkan gelagat pelaku yang mengendarai mobil warna merah dengan nomor kendaraan berpelat E. Untuk laporan lebih lengkapnya terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribun dan selainnya dapat kami sampaikan bahwasannya memang pada hari kemarin, SPBU yang beropasikan di Jalan Raya Batu Tulis, Kecamatan Belur Selatan, Kota Bogor, kembali ditipu oleh salah satu pengendara yang hendak mengisi bahan bakar minyak. Kejadian tersebut diakui oleh dasarkan informasi yang kami dapatkan terjadi pada hari minggu. tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 8 pagi. Di mana kejadian tersebut diakui oleh penjaga yang berhasil kami hubungi merupakan kejadian yang bukan pertama kalinya. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwasannya pada tanggal 5 Oktober 2022, di tempat yang sama pun kejadian serupa pernah terjadi. Padahal pada kejadian yang kemarin, pengendara ini mengelabui tugas SPBU yang sedang berjaga, dikandak mengisi bahan bakar minyak diketahui untuk nominal pada kejadian yang kemarin, yakni sebesar Rp180.000. Ada pun pada kejadian kemarin, modus dari pengendara yang mengelabui petugas SPBU ini bermula ketika pengendara dengan kendaraan berpatai tersebut mengisi bahan bakar bensin, kemudian dirinya mengakui tidak membawa uang ataupun dompet, sehingga dirinya menyimpan salah satu alarm mobil di petugas SPBU dengan dalih akan kembali lagi untuk pengambil alarm tersebut. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, pengendara tersebut justru tidak kembali lagi untuk pengambil alarm tersebut, dan dipastikan pada hari kemarin petugas SPBU telah mengalami kerugian sebesar Rp180.000. Dan kami pun juga mendapatkan informasi bahwasannya memang kejadian ini, kejadian yang hampir sama yang telah terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu, dimana untuk pengendaranya, ataupun untuk orangnya ini diakui oleh penjaga SPBU merupakan orang yang sama dengan kejadian yang kemarin. Pada saat tanggal 5 Oktober 2022, diketahui oleh rekan-rekan tribuners lainnya, petugas mengalami kerugian sebesar Rp100.000. Kemudian, kejadian kedua itu diakui oleh petugas SPBU, mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Dan pada hari kemarin, ataupun kejadian ketiga, petugas mengalami kerugian sebesar Rp180.000. Dan untuk membuat efek jira kepada orang yang mengisi bahan bakar minyak tersebut, petugas SPBU yang berlokasi di Jalan Daya Batu Tulis tersebut mempiralkan rekaman CCTV ke beberapa media sosial, termasuk media sosial Instagram. Dan hal itu dilakukan untuk membuat efek jira kepada pengendara tersebut, antara ditakutkannya oleh petugas SPBU, dia tidak melakukan, maksud kami dia melakukan di tempat lain, oleh karena itu dipiralkan oleh petugas SPBU, dengan mengetik akun, beberapa akun di media sosial Instagram. Dan kemudian kami pun coba mencari informasi ataupun keterangan dari pihak kepolisian dalam hal ini POSIK Bogor Selatan. Saat dikonfirmasi oleh kami, pada hari kemarin, memang petugas SPBU belum membuat laporan kepolisian. Alhasil, pihak kepolisian akan segera mengecek kepastian kejadian tersebut dengan menunggu laporan resmi dari petugas SPBU. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan terkait aksi tersebut. Baik, terima kasih Rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda di Bogor. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!